Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jinit 5 Baiklah kalau begitu, aku mesti pergi sekarang, tapi ku kira kau mesti pulang ke Kozuki, memang aku mau pulang Aku akan langsung pulang, terus terang, aku agak buru-buru Aku sedang mencari gadis yang tiba-tiba meninggalkanku, apa tak ada yang kau lupakan ku kira tidak? Bagaimana dengan sertifikat itu? Oh, itu, gempaci menggerayangi mata haci dan mengambil gulungan itu Mata haci merasa ringan dan lepas dari beban Kini ia merasa hidupnya akan selamat, dan ia senang terlepas dari dokumen itu, HMM, kata gempaci Coba pikirkan, barangkali kejadian malam ini memang diatur roh jisai dan tenki Hingga aku bisa mendapatkan kembali sertifikat ini dan memberikannya padamu Aku tak mau, kata Kojiro Kenapa tanya gempaci tak percaya? Aku tidak memerlukannya, aku tak mengerti, aku tak perlu kertas macam itu Apa yang kau katakan? Apa yang kau tidak merasa berterima kasih kepada gurumu? Bertahun-tahun jisai mempersiapkan diri untuk memutuskan apakah dia akan memberikan sertifikat ini padamu Dan dia tidak juga mengambil keputusan, sebelum akhirnya berada di ranjang kematian Dia menugaskan tenki untuk menyerahkannya padamu, tapi lihatlah sendiri apa yang terjadi dengan tenki Engkau mesti malu bersikap begitu, apa yang dilakukan jisai itu urusannya sendiri Aku punya ambisi sendiri, bukan begitu mestinya bicara Jangan engkau salah mengerti, engkau menghina orang yang sudah mengajarmu sama sekali Tidak, tapi aku dilahirkan dengan bakat-bakat yang lebih besar daripada dia Aku bermaksud lebih maju daripada dia Menjadi pemain pedang yang tak dikenal di daerah pedesaan bukanlah tujuanku Engkau bersungguh-sungguh tidak salah lagi Kojiro tidak menyesal mengungkapkan ambisi-ambisinya Sekalipun menurut ukuran biasa tak patut Aku berterima kasih pada jisai Tapi sertifikat dari sekolah desa yang tidak begitu dikenal itu lebih merugikan diriku daripada menguntungkan Ito Ito Sai menerima sertifikatnya, tapi dia tidak meneruskan gaya Tujo Dia menciptakan gayanya yang baru Aku bermaksud berbuat demikian juga Kepentinganku adalah menciptakan gaya Ganryu Tak lama lagi nama Ganryu akan sangat terkenal Engkau lihat, dokumen itu tak ada artinya buatku Bawa itu kembali ke Kozuke dan minta kuil di sana menyimpannya bersama catatan kelahiran dan kematian Tak ada sama sekali nada kesederhanaan ataupun kerendahan hati dalam bicara Kojiro Gempachi memandangnya benci Tolong sampaikan salamku untuk keluarga Kusanagi, kata Kojiro Sopan Beberapa lama lagi aku akan pergi ke timur dan mengunjungi mereka Yakinlah, dan ia akhiri kata-kata perpisahan itu dengan senyum lebar Bagi Gempachi, pameran kesopanan yang terakhir itu mengandung sikap menggurui Ia berpikir untuk menegur Kojiro atas sikapnya yang tak kenal Terima kasih dan tidak hormat kepada jisai itu Tapi sesudah mempertimbangkannya lagi sejenak Ia menganggap buang-buang waktu saja Maka pergilah ia menghampiri bungkusannya Memasukkan sertifikat ke dalamnya Dan mengucapkan selamat berpisah singkat dan pergi Sesudah ia pergi, Kojiro tertawa senang sekali Aduh, aduh, dia marah rupanya Ha, 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 kemudian ia menoleh kepada Matahachi Nah, apa sekarang katamu tentang dirimu sendiri? Orang palsu tak berguna Matahachi tentu saja tak bisa bicara apa-apa Jawab pertanyaanku Kamu mengaku mencoba memasukkan aku Kan ya, aku tahu namamu Matahachi Tapi siapa nama lengkapmu Honi dan Matahachi Apa kamu Ronin ya? Ambil pelajaran dariku Keledai tak bertulang punggu Kau lihat aku mengembalikan sertifikat itu, kan? Kalau orang lelaki tak punya keberanian berbuat seperti itu Tak bakal dia dapat melakukan apa-apa sendiri Tapi coba lihat dirimu itu Kamu pakai nama orang lain Mencuri sertifikatnya dan ke sana kemari hidup dengan reputasinya Apa ada yang lebih keji daripada itu? Barangkali pengalaman malam ini memberikan pelajaran kepadamu Kucing bisa saja mengenakan kulit macan Tapi tetap saja dia kucing Saya akan berhati-hati sekali di masa depan Aku menahan diri tidak membunuhmu Tapi ku kira lebih baik kamu membebaskan dirimu sendiri Kalau kau bisa Tapi tiba-tiba Kojiro mendapat pikiran baru Ia hunus belati dari sarungnya dan ia pun mengorek-ngorek kulit pohon di atas kepala mata hachi Serpihan kulit pohon berjatuhan ke leher mata hachi Aku butuh alat tulis Gumam Kojiro, ada kantong kuas dan tempat tinta dalam hobi saya Kata mata hachi ingin membantu Bagus Ku pinjam sebentar Kojiro membasai kuas itu dengan tinta dan menulis di atas petak batang pohon yang sudah ia korek kulitnya Kemudian ia mundur sedikit mengagumi hasil kerjanya Orang ini, bunyinya, adalah penipu lihai Dengan menggunakan nama saya, ia pergi ke sana kemari di pedesaan melakukan perbuatan tidak terhormat Saya sudah menangkapnya, dan saya meninggalkannya di sini untuk diejek-ejek oleh siapa saja Nama saya, dan nama pedang saya yang menjadi milik saya seorang, adalah Sasaki Kojiro, dan Ryu Cukup begini, kata Kojiro puas di hutan gelap itu angin meneru seperti air pasang Kojiro pergi sambil memikirkan ambisi masa depannya dan kembali menempuh jalur aksinya waktu itu Matanya menyala ketika ia menerobos hutan, seperti seekor macan tutul adik Semenjak zaman kuno, orang-orang kelas tertinggi dapat naik joli Baru lakangan saja joli jenis sederhana dapat dipergunakan oleh orang kebanyakan Joli itu sedikit lebih besar dari keranjang besar bersisi rendah yang diikatkan pada pikulan Supaya penumpang tidak jatuh keluar, ia harus berpegangan erat pada tali di depan dan belakang Para pemikul yang biasanya menyanyi berirama untuk menyamakan langkah, mempunyai kecenderungan memperlakukan penumpangnya sebagai muatan Orang-orang yang memilih bentuk kendaraan ini dinasiharkan untuk menyesuaikan napasnya dengan irama pemikul Terutama apabila para pemikul berlari joli yang berjalan cepat ke arah hutan penus di Jalan Gojo itu diiringi 7 atau 8 orang Dan Shichiro tidak mendengar Ia tertidur, kepalanya berayun-ayun naik turun seperti kepala macan kertas Kemudian keranjang itu tersentak, dan seorang pemikul mengeluarkan tangan untuk menahan penumpangnya agar tidak jatuh sambil membuka matanya yang besar Dan Shichiro berkata, aku haus Kasih aku seh senang karena mendapat kesempatan beristirahat Para pemikul menurunkan joli ke tanah dan mulai menghapus keringat lengket dari wajah dan dada mereka yang berambut dengan sapu tangan Seik tinggal sedikit lagi, kata seorang pembantu sambil menyerahkan tabung bambu pada dan Shichiro Dan Shichiro mengosongkannya dengan sekali teguk, kemudian mengeluh Dingin sekali, sampai ngilu gigiku Tapi Seik itu cukup menyegarkannya karena ia menyatakan, masih gelap Rupanya jalan kita cepat sekali, kalau menurut kakak bapak, tentunya lambat sekali Dia begitu ingin bertemu dengan bapak, hingga tiap menit seperti setahun, ku harap dia masih hidup Dokter bilang dia akan sembuh Tapi dia gelisah, dan lukanya terus mengeluarkan darah Itu berbahaya, dan Shichiro mengangkat tabung kosong itu ke bibirnya dan menjungkirkannya Musashi katanya muak sambil melemparkan tabung Mari jalan lenguhnya Lekas dan Shichiro memang peminum kuat, tapi ia pesilat yang lebih kuat lagi dan cepat marah Ia hampir merupakan kebalikan dari kakaknya Ketika Kempo masih hidup pun sudah ada orang-orang yang berani menyatakan bahwa ia lebih mampu daripada ayahnya Pemuda itu sendiri sependapat dengan pandangan orang tentang nakat bakatnya itu Ketika ayah mereka masih hidup, kedua bersaudara tersebut berlatih bersama di dojo Dan di situ mereka dapat bekerja sama Tapi begitu Kempo meninggal, dan Shichiro tidak lagi ambil bagian dalam kegiatan sekolah Dan bahkan sampai pernah langsung mengatakan kepada Seijuro bahwa Seijuro harus mundur dan menyerahkan segala yang menyangkut permainan pedang kepadanya Semenjak keberangkatannya ke Ise tahun lalu, orang memberitakan bahwa ia menghabiskan waktunya di Provinsi Yamato Barulah sesudah terjadi bencana di Rendaiji, orang dikirim untuk mencarinya Sekalipun tak suka kepada Seijuro, dan Shichiro langsung sepakat untuk kembali dalam perjalanan tergesa-gesa kembali ke Kyoto itu Ia memburu-buru para pemikul demikian hebatnya, hingga tiga atau empat kali mereka mesti diganti Tapi ada saja waktunya buat berhenti di setiap pemberhentian di jalan raya untuk membeli seik Barangkali alkohol itu dibutuhkannya untuk menenangkan syaraf Karena memang ia dalam ketegangan luar biasa ketika mereka baru akan berangkat lagi Anjing-anjing yang menggonggong di hutan gelap itu memikat perhatian mereka Apa itu kira-kira cuma segerombolan anjing, kota itu memang penuh anjing liar Bergerombol-gerombol mereka masuk kota, karena tidak ada lagi pertempuran yang menyediakan daging manusia buat mereka Dan Shichiro berteriak marah agar orang-orang tidak membuang-buang waktu lagi Tapi salah seorang murid berkata, tunggu dulu, ada yang aneh di sana, coba lihat, ada apa Kata Dan Shichiro yang kemudian pergi sendiri mendahului Sesudah Kojiro pergi, anjing-anjing itu datang kembali Tiga atau empat kawanan anjing di sekitar mata haci dan pohon tempat ia terikat itu heboh besar Kalau saja anjing-anjing bisa mengungkapkan perasaan, mungkin dapat dibayangkan bahwa mereka sedang melakukan balas dendam atas kematian seekor dari kawannya Namun yang lebih mungkin adalah mereka sekadar menyiksa korban yang menurut mereka dalam keadaan tak berdaya Semuanya tampak lapar, seperti serigala perutnya cekung, tulang punggungnya tajam seperti pisau, dan giginya demikian tajam Seperti dikitir mata haci jauh lebih takut pada anjing-anjing itu daripada kepada Kojiro atau Gempachi Karena tak dapat menggunakan tangan dan kakinya, senjatanya tinggal wajah dan suaranya semula dengan naif ia mencoba mengajak bicara binatang-binatang itu Tapi kemudian ia mengubah taktik Ia melolong seperti binatang liar Anjing-anjing itu menjadi takut dan mundur sedikit Tapi kemudian hidung mata haci mulai beringus dan efek lolongannya segera menurun Berikutnya ia membuka mulut dan mati selebar mungkin, dan menatap tanpa mengedit Ia kerutkan muka dan ia jelurkan hidahnya hingga dapat menyentuh ujung hidung Tapi ia justru jadi cepat kehabisan tenaga Dengan mengerahkan kekuatan otaknya kembali, ia berpura-pura menjadi seekor dari mereka dan tidak memusuhi mereka Ia menyalak, bahkan membayangkan dirinya memiliki ekor untuk dikibaskan gonggongan makin lama makin keras Anjing-anjing yang terdekat memperlihatkan gigi ke muka mata haci dan menjelati kakinya dengan harapan dapat menenangkan anjing-anjing itu dengan musik Mulailah mata haci menyanyikan bagian yang terkenal dari dongeng tentang heike, menirukan tukang nyanyi yang biasa keliling membawakan cerita itu dengan iringan kecapi Kemudian kaisar yang menyendiri itu memutuskan pada musim semi tahun kedua melihat vila luar kota Kenderimonen di pegunungan dekat Tohara Tetapi selama bulan kedua dan ketiga angin bertiup kencang, dan udara dingin mengepung, dan salju putih di puncak gunung pun tidak mencair dengan metel, terpejam, muka menegang menyeringai kesakitan Mata haci menyanyi keras hingga hampir memekakkan dirinya sendiri Ia masih menyanyi ketika Den Shichiro dan teman-temannya datang dan anjing-anjing itu lari cerai berai lupakan harga dirinya, mata haci berteriak, tolong Selamatkan saya, saya pernah lihat orang ini diomogi, kata salah seorang samurai, ya, ini suami Oko, suami Seharusnya dia tak punya suami, itu ceritanya pada Toji, karena kasihan kepada mata haci, dan Shichiro memerintahkan orang-orang itu berhenti bergunjing dan membebaskannya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Mata haci mengarang cerita Gagah berani sudah bersumpah takkan pulang Baik ibunya maupun dirinya bertekad akan menemukan Musashi dan menghancurkannya Suatu hal yang jauh dari kebenaran kalau orang mengatakan bahwa ia suami Oko Ia memang lama tinggal di warung Tehyomogi, tapi itu bukan karena ada hubungan pribadi dengan pemiliknya Buktinya Oko jatuh cinta kepada Gion Toji kemudian ia menjelaskan kenapa ia terikat pada pohon itu Ia diserang kawanan perampok yang merampah suangnya Tentu saja ia tidak melakukan perlawanan Ia mesti berhati-hati agar tidak terluka justru karena kewajiban terhadap ibunya dengan harapan mereka percaya akan semua itu Kata Mata haci, terima kasih Saya merasa barangkali nasiblah yang mempertemukan kita Ada satu orang yang sama-sama menjadi musuh kita Musuh yang tak bisa kita biarkan hidup di bawah naungan langit kita Malam ini Anda sekalian datang justru pada saat yang tepat Saya berterima kasih untuk selamanya Dari penampilan Anda, saya menduga Anda Dem Shichiro Saya merasa pasti Anda punya rencana menghadapi Musashi Siapa di antara kita yang akan membunuhnya lebih dahulu Tidak dapat saya katakan Tapi saya berharap akan mendapat kesempatan bertemu lagi dengan Anda Ia tak ingin memberikan kesempatan pada mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Karena itu ia bergegas pergi Oh Sugi, ibu saya, sedang berziarah ke Kiyomizudra untuk berdoa demi suksesnya pertempuran kami melawan Musashi Saya dalam perjalanan menjumpainya sekarang Tak lama lagi pasti saya berkunjung ke rumah di Jalan Shijo untuk menyatakan penghormatan saya Sementara itu, izinkan saya memohon maaf karena menghambat Anda yang sedang demikian terburu-buru Dan pergilah ia cepat-cepat Hingga para pendengarnya terheran-heran Seberapa benar isi cerita itu Siapa pula badut itu dengus dan Shichiro sambil mendecapkan lidah Menyesali waktunya yang terbuang Seperti dikatakan dokter Beberapa hari pertama akan merupakan hari-hari terberat Waktu itu hari keempat Malam sebelumnya Seijiro sudah merasa sedikit lebih ringan Pelan-pelan ia membuka matu dan bertanya-tanya malamkah itu atau siang Lampu bertutup kertas di samping bantalnya hampir mati Dari kamar sebelah terdengar suara dengkur Orang-orang yang menjaganya jatuh tertidur Aku mestinya masih hidup, pikirnya Hidup tapi dalam keadaan malu sekali Ia menarik selimut ke wajahnya dengan jari-jari gemetar Bagaimana aku dapat menghadapi orang lain sesudah ini Ia menelan ludah keras-keras untuk menindas air matanya Habislah semuanya rintihnya Ini akhir diriku dan akhir keluarga Yoshioka Seekor ayam jantan berkokok dan lampu main dengan suara mendetik Ketika cahaya fajar yang redup menjalar ke dalam ruangan Ia terkenang kembali akan pagi di rendeji itu Pandangan mati Musashi Kenangan itu membuatnya menggigil Terpaksa ia mengakui bahwa ia bukanlah tandingan orang itu Kenapa ia tidak membuang saja pedang kayunya Mengaku kalah dan berusaha menyelamatkan reputasi keluarganya terlalu tinggi Aku menilai diriku rintihnya Padahal selain menjadi anak Yoshioka Kempo Apa yang pernah ku lakukan untuk meningkatkan diriku Bahkan ia menyadari bahwa cepat atau lambat akan tiba saat keruntuhan keluarga Yoshioka Jika ia tetap memegang kendalinya Dengan terjadinya perubahan suasana Tidak mungkin keluarga itu terus sejahtera Pertarunganku dengan Musashi itu sekadar mempercepat keruntuhan Kenapa aku tidak mati saja di sana? Kenapa pula aku hidup ia mengerutkan kening? Bahunya yang tak berlengan berdenyut-denyut sakit Hanya beberapa detik sesudah terdengar ketukan di gerbang depan Satu orang masuk membangunkan samurai di kamar Seijuro Den Shichiro tanya suatu suara kaget Ya, dia baru saja datang Dua orang bergegas menjumpainya Seorang lagi berlari ke sisi Seijuro Pak, berita baik Den Shichiro pulang Daun jendela dibuka Arang dimasukkan ke anglo Dan sebuah bantal ditata di lantai Sebentar kemudian suara Den Shichiro terdengar dari sebelah Soji Kakaku ada di sini Seijuro terkenang masa lalu Lama sudah waktu itu Walaupun ia minta berjumpa dengan Den Shichiro Ia takut dilihat dalam keadaannya sekarang Terutama oleh adiknya Ketika Den Shichiro masuk Seijuro menengadah lemah dan mencoba tersenyum Namun tak berhasil Den Shichiro berbicara bersemangat Lihat, kan ia tertawa Kalau engkau dalam kesulitan Adikmu yang tak berferguna ini Datang menolongmu Kutinggalkan segalanya Dan aku datang selekas-lekasnya Kami berhenti di Osaka Untuk membeli perbekalan Kemudian jalan lagi sepanjang malam Aku di sini sekarang Jadi engkau dapat merasa tenang Apapun yang terjadi Takkan ku biarkan seorang pun Menjamahkan jari ke sekolah ini Apa ini katanya kasar Sambil menoleh pada seorang pelayan Yang membawakan teh Aku tak perlu teh Sana pergi ambil seik Kemudian ia berteriak pada seseorang Supaya menutup pintu-pintu luar Apa kalian semua gila? Apa tidak kalian lihat Kakaku kedinginan Ia duduk mencangkung Kanglo serta memandang Dia mewajah si sakit Jurus apa yang engkau Pergunakan dalam pertarungan itu Tanyanya Kenapa kau kalah? Mungkin saja Miyamoto Musashi Sedang menanjak sekarang Tapi dia tak lebih dari pemula biasa Kan? Bagaimana bisa engkau Membiarkan dirimu lengah Diserang oleh orang tak punya nama Macam dia salah seorang murid Menyebut nama Den Shichiro dari pintu masuk Nah, ada apa seik sudah siap Bawa masuk sudah saya siapkan Di kamar lain Chuan mau mandi dulu Kan aku tak mau mandi Bawa saya itu ke sini Di samping tempat tidur Chuan muda Kenapa tidak? Aku sudah beberapa bulan Tidak melihat dia Dan aku ingin bicara dengannya Hubungan kami memang selalu kurang baik Tapi tak ada yang lebih baik dari saudara Kalau kita memerlukannya Aku minum di sini dengan dia Ia menuang untuk dirinya semangkuk penuh Kemudian semangkuk lagi Dan bermangkuk-mangkuk lagi Oh, enak Kalau kau sehat Kutuangkan juga untukmu Seijuro menyabarkan diri beberapa menit lamanya Kemudian mengangkat metu dan katanya Bagaimana kalau kau tidak minum di sini Habikin teringat hal-hal yang tak menyenangkan Oh terpikir olahku ayah kita Dia takkan senang melihat caramu dan caraku memperturutkan hati Dan apa gunanya bagi kita Kenapa kau ini barangkali kau belum lagi melihatnya Tapi sementara berbaring di tempat ini Aku sudah sempat menyesali hidupku yang terbuang sia-sia Dan Shichiro tertawa Bicaralah atas nama dirimu sendiri Sejak dulu kau selalu gugup dan sensitif Itu sebabnya kau tak akan menjadi jago pedang sejati Kalau kau mau mendengar yang sebenarnya Kupikir salah yang kau menghadapi Musashi Tapi sesungguhnya tak ada bedanya Apa itu Musashi atau yang lain Berkelahi tak ada dalam darahmu Kau mesti menganggap kekalahan ini sebagai pelajaran Dan kau mesti melupakan permainan pedang Seperti ku katakan dulu Kau mesti mengundurkan diri Kau masih mengepalai keluarga Yoshioka Jika ada orang menantangmu hingga engkau tak dapat menghindarinya Aku yang akan berkelahi untukmu Tinggalkan dojo itu padaku dari sekarang Akanku buktikan aku dapat membuatnya beberapa kali lebih berhasil dari zaman ayah kita Kalau engkau mau menyingkirkan kecurigaanmu bahwa aku mencoba merebut perguruanmu Akanku tunjukkan padamu apa yang dapat kulakukan Ia tuangkan sisa seik yang terakhir ke dalam mangkuknya Dan Shichiro teriak seijuro Ia mencoba bangkit dari kasur jeraminya Menepiskan selimut pun ia tak dapat Ia rebah kembali Kemudian mengulurkan tangan dan menangkap pergelangan adiknya Awas gerutu Dem Shichiro Bisa tumpah Ia memindahkan mangkuknya ke tangan lain Dem Shichiro Dengan senang hati akanku serahkan perguruan ini kepadamu Tapi engkau mesti menerima juga kedudukanku sebagai kepala rumah Baik, kalau itu yang kau kehendaki Engkau jangan menerima beban itu demikian gampang Lebih baik pikirkan dulu Aku sendiri lebih suka menutup tempat ini Daripada mengulangi kesalahan yang ku perbuat Dan mendatangkan aib yang lebih besar lagi kepada ayah kita Jangan eh dan begitu Aku tidak seperti kau Apakah kau berjanji akan memperbaiki care-care hidupmu? Tunggu Aku akan minum kapan aku mau Kalau itu yang kau maksudkan Aku tidak keberatan engkau minum Asalkan tidak sampai keterlaluan bagaimana Kesalahan-kesalahan yang telah kubuat Sebenarnya tidak Babkan oleh Shichiro Aku berani bertaruh Kesulitanmu itu menyangkut perempuan Yang mesti kau lakukan Kalau nanti engkau semibuh adalah kau in dan menetap Tidak Aku memang akan meninggalkan padang Tapi belum waktunya berpikir tentang beristeri Namun ada satu orang yang mesti mendapat perhatianku Tapi kalau aku bisa mendapat keyakinan bahwa dia bahagia Tak ada lagi yang ku minta Aku puas hidup sendiri di sebuah gubuk merata pilalang di hutan Siapa dia itu tak usahlah Karena tak ada urusannya denganmu Sebagai samurai aku mesti bertahan dan mencoba menebus diriku Tapi aku bisa menindas harga diriku Ambilah tanggung jawab perguruan ini Akanku lakukan Aku berjanji Aku juga bersumpah Tak lama lagi akanku jernihkan namamu Tapi di mana Musashi sekarang Musashi Seijiro tercekik Kukira engkau takkan memerangi Musashi Baru saja aku peringatkan engkau Untuk tidak berbuat kesalahan yang sama dengan yang kubuat Mana boleh aku memikirkan yang lain Apa bukan ini sebabnya kau memandu aku? Kita mesti menemukan Musashi Sebelum dia meloloskan diri Kalau bukan karena itu Ada urusan apa aku begini cepat pulang Kau tidak mengerti apa yang kubicarakan Seijiro menggelengkan kepala Kularang engkau melawan Musashi Nadab bicara dan Shichiro mengandung kebencian Selamanya ia jengkel menerima perintah kakaknya Kenapa rona merah muda muncul di pipi Seijiro yang pucat Engkau takkan bisa menang katanya singkat Siapa takkan bisa menang muka dan Shichiro jadi kebiruan Kau takkan bisa engkau melawan Musashi Kenapa begitu engkau tak cukup kuat? Omong kosong dengan sengaja Dan Shichiro memperdengarkan tawanya hingga bahunya berguncang Dilepaskannya tangannya dari Seijiro Dan dibalikannya Gucci Sheikh Hei, bawa Sheikh sini lenguhnya Tak ada sisa lagi Ketika seorang murid masuk membawa Sheikh Dan Shichiro sudah tidak ada lagi di dalam kamar Sedangkan Seijiro tengkurap di bawah selimut Ketika murid itu menelentangkannya dan menaruh kepalanya di atas bantal Kata Seijiro pelan, panggil dia lagi kemari Ada yang mau ku katakan lagi kepadanya Merasa senang karena majikannya bicara jelas Orang itu berlari keluar mencari Dem Shichiro Ia menemukannya sedang duduk di lantai dojo Dengan Udari Wahai dan Miike Juroza Amon, Nampo Yoyuchi Bek I, Otaduro Hyosuke Dan beberapa murid senior satu orang bertanya Bapak sudah ketemu Seijiro ya Aku barusan di kamarnya Dia tentu senang melihat Bapak Kelihatannya tidak begitu senang Sebelum masuk kamarnya Aku ingin sekali bertemu dengannya Tapi dia sedang murung dan uring-uringan Karena itu ku katakan saja apa yang ingin ku katakan Kami jadi bertengkar Seperti biasa, Bapak bertengkar dengannya Mestinya tak usah Dia baru mulai sembuh Tunggu sampai kau dengar seluruh ceritanya Dan Shichiro dan murid-murid senior itu Sudah seperti sahabat lama Ia mencekal bahwa Ryohei yang mencela tadi Dan ia guncangkan bahu itu dengan sikap bersahabat Dengar apa yang dikatakan kakakku Mulainya Dia bilang aku tak boleh menjernihkan namanya Dengan melawan Musashi Karena aku tak dapat mengalahkan Musashi Dan kalau aku kalah Keluarga Yosho Ka akan runtuh Dia bilang dia akan mengundurkan diri dan menerima tanggung jawab Taib yang terjadi Dia tak ingin aku melakukan yang lain Kecuali melanjutkan pekerjaannya dan kerja keras menegakkan kembali sekolah Oh, begitu apa maksudmu Berkata begitu Ryohei Diam saja ketika mereka sedang duduk diam Murid itu masuk dan berkata pada Dan Shichiro Bapak Seijuro minta anda kembali ke kamarnya Dan Shichiro memerenggut Bagaimana dengan seik itu detapnya Saya tinggalkan di kamar Pak Seijuro Nah, bawa kemari Bagaimana dengan kakak anda Dia rupanya menderita kegugupan Kerjakan seperti ku katakan Protes dari yang lain-lain Bahwa mereka tak ingin minum Dan bahwa ini bukan waktu minum Membikin jengkel dan Shichiro Dan ia menyerang mereka Apa yang terjadi dengan kalian semua? Apa kalian takut kepada Musashi juga rasa terguncang Rasa sakit Dan rasa sedih tergambar jelas pada wajah mereka Sampai tiba ajal mereka Mereka akan tetap ingat Bagaimana guru mereka dibikin cacat Hanya dengan satu pukulan pedang kayu Dan perguruan mereka dibikin malu Namun demikian Tak dapat mereka menyusun satu rencana aksi Setiap pembicaraan tentang tiga hari lalu itu Memecah mereka menjadi dua kelompok Sebagian menyetujui dilontarkannya tantangan kedua Sebagian lagi menyatakan lebih baik Membiarkan saja pengalaman buruk yang lalu itu Sekarang beberapa orang yang lebih tua dapat menerima pendapat Dan Shichiro Sedangkan sebagian lagi Termasuk Riyohi Cenderung setuju dengan guru mereka yang telah dikalahkan Sayangnya Anjuran Seijiro untuk bersabar itu Sukar sekali disetujui para murid Terutama di hadapan adik yang berkepala panas itu Melihat keraguan sikap mereka Dan Shichiro mengatakan Biarpun kakakku sudah luka Tak perlu dia berlaku seperti pengecut Macam perempuan saja Bagaimana mungkin aku diminta mendengarkan kata karanya Apalagi menyetujuinya Syed datang Ia menuangkannya seorang semangkuk Sekarang, karena ia yang akan memegang kendali Ia bermaksud membawakan gaya yang ia sukai Semua orang ini harus merupakan kesatuan manusia sejati Dan inilah yang akan kulakukan Katanya mengumumkan Aku akan melawan Musashi dan mengalahkannya Tak peduli apa yang dikatakan kakakku Kalau menurutnya kita mesti membiarkan orang ini lepas Setelah melakukan perbuatannya itu Tidak mengherankan kalau dia kalah Jangan sampai siapapun di antara kalian berbuat kesalahan Dengan menyangka aku ini masih hijau macam dia Nampo Yoichibei angkat bicara Tak ada persoalan tentang kemampuan Anda Kami semua yakin Tapi, tapi apa? Apa yang terpikir oleh Munah? Kakak Anda rupanya berpendapat Musashi tidak penting Dia benar, kan? Pikirkan risikonya Risiko lolong dan Shichiro Eh, maksud saya bukan begitu Saya cabut kembali kata-kata saya Gagap Yoichibei tapi sudah terlambat Dan Shichiro melompat dan menangkap tengkuk Yoichibei I, lalu membenturkannya keras-keras ke dinding Keluar dari sini Pengecut saya tadi keliru mengucapkan Yang saya maksud, tutup mulutmu Keluar Orang lemah tak pantas minum denganku Yoichibei pucat Kemudian dia berlutut menghadap semua yang lain Saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian Yang mengizinkan Safa berada di tengah Anda sekalian Demikian lama, katanya pendek Ia pergi ke tempat Suci Sinto di belakang kamar Membungkuk, dan pergi tanpa menoleh lagi ke arahnya Dan Shichiro berkata, mari sekarang kita semua minum Sesudah itu, ku minta kalian mencari Musashi Kukira dia belum meninggalkan Kyoto Barangkali dia masih berkeliaran membanggakan kemenangannya Dan satu hal lagi Kita akan kembali memberikan semangat kepada Dojo ini Aku minta kalian masing-masing berlatih keras Dan mengajak murid lain berbuat demikian juga Sesudah beristirahat, aku sendiri mulai berlatih Dan ingat satu hal ini, aku bukan orang lunak macam kakakku Murid yang termuda pun ku minta berusaha sebaik-baiknya Tepat seminggu kemudian, seorang di antara murid yang masih muda datang berlari-lari masuk Dojo Membawa berita, saya sudah menemukannya sesuai dengan ucapannya Dan Shichiro berlatih dengan keras hari demi hari Tenaganya yang seakan tak ada habis-habisnya itu membuat para murid kagum Sekelompok di antara mereka sedang memperhatikan bagaimana ia menangani Otaguro Salah seorang dari murid yang paling berpengalaman Seakan-akan murid itu masih kanak-kanak, kita berhenti sekarang Kata Den Shichiro sambil menarik pedang dan duduk di ujung petak latihan Kamu bilang sudah menemukannya ya Murid itu mendekat dan berlutut di depan Den Shichiro Di mana di timur Jisoin, di jalan Honami Musashi tinggal di rumah Honami Kutsu Saya yakin, aneh Bagaimana mungkin orang kasar macam Musashi sampai kenal orang macam Kutsu Saya tidak tahu, tapi di habis itu, baiklah, mari mengejarnya Sekarang Salak Den Shichiro sambil melangkah mempersiapkan diri Otaguro dan Uwada yang mengikutinya mencoba mencegahnya Menyergap dia bisa tampak seperti perkelahian umum Orang-orang takkan menyetujuinya, biarpun kita menang, tidak apa Etiket itu untuk Dojo Dalam pertempuran sebenarnya yang menang itulah yang menang betul Tapi bukan itu Kale yang dipakai orang bebal itu mengalahkan kakak Anda Apa menurut Anda tidak lebih cocok buat pemain pedang Kalau mengirimkan surat kepadanya untuk menetapkan waktu dan tempat Kemudian mengalahkannya dengan adil dan jujur barangkali juga engkau benar Baik, akan kita lakukan demikian Sementara itu, aku tak ingin siapapun di antara kalian memberikan peluang kepada kakakku mempengaruhi kalian untuk melawanku Aku akan melawan Musashi, apapun yang dikatakan Seijuro atau yang lain lagi Sudah kita singkirkan semua orang yang tidak sependapat dengan Anda Juga orang-orang yang tak kenal terima kasih dan ingin pergi Bagus, jadi kita sudah jauh lebih kuat sekarang Kita tidak butuh orang-orang brengsek macam Gion Toji atau orang-orang penakut macam Nampo Yoyuchi Bek I, apa akan kita sampaikan pada kakak Anda sebelum kita kirimkan surat Jangan Aku sendiri tak akan menyampaikannya Ketika ia pergi ke kamar Seijuro Yang lain-lain pun berdoa semoga takkan terjadi lagi bentrokan antara dua bersaudara Keduanya memang tak mau sedikit pun mundur dalam persoalan Musashi Ketika ternyata tidak terdengar suara-suara dari kamar sesudah beberapa waktu lewat Para murid pun mulai membicarakan waktu dan tempat untuk konfrontasi kedua dengan tim musuh bebu yutan mereka Tapi waktu itulah suara dan Shichiro terdengar berderai Wada Nihiki Otaguro Semua kalian Sini dan Shichiro berdiri di tengah kamar dengan pandangan murung dan air metu bercucuran Tak seorang pun pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu Coba kalian semua lihat ini Ia angkat tinggi-tinggi sepucuk surat yang sangat panjang Dan katanya dengan kemarahan dipaksakan Coba lihat apa yang sudah diperbuat kakakku yang goblok itu Dia mengemukakan lagi pendapatnya padaku Tapi dia pergi selamanya Bahkan tidak menyebutkan kemana perginya Cinta seorang ibu Otse menurunkan jahitannya dan berseru Siapa itu dibukanya Soji yang menghadap meranda Tapi tak seorang pun kelihatan semangatnya terbang Tadinya ia mengharap orang itu Jotaro Sekarang in Ia butuh sekali anak itu Lebih butuh dari kapanpun lagi satu hari Yang penuh kesepianlah tak dapat mencurahkan perhatiannya Kepada kerja menjahit itu di bawah Kiyomizudra ini Di kaki bukit Sanen Jalan-jalan kotor sekali Tetapi di belakang ruang-rumah dan warung Terdapat rumpun-rumpun bambu dan ladang-ladang kecil Bunga-bunga kamelia yang sedang berkembang Prem yang mulai berjatuhan Osugi suka sekali penginapan khusus ini Ia selalu tinggal di situ bila berada di Kyoto Dan pemilik penginapan selalu menyediakan baginya rumah kecil Terpisah dan tenang ini Di belakangnya terdapat petak pohon-pohon Bagian dari kebon rumah sebelah Di depan terdapat kebon sayuran kecil Dan di sebelahnya dapur penginapan yang selalu sibuk Otzu terdengar suara dari dapur Sudah waktunya makan siang Boleh ku bawa masuk sekarang makan siang Tanya Otzu Aku akan makan dengan nyonya tua itu saja Kalau nanti dia kembali Dia sudah bilang takkan lekas pulang Barangkali sampai malam Aku tidak lapar Tak mengerti aku Bagaimana engkau bisa tahan Makan begitu sedikit Asap kayu penus mengepul masuk ruangan Dari tempat pembakaran tembikar di sekitar tempat itu Pada hari-hari pembakaran selamanya Banyak asap Tetapi sesudah udara bersih Langit awal musim semi itu lebih biru Daripada biasa dari jalan terdengar suara kuda Langkah kaki Dan suara para peziarah yang sedang dalam perjalanan ke kuil Dari orang-orang lewat itulah cerita tentang kemenangan Musashi atas Seijuro sampai di Pelinga Otzu Wajah Musashi terbayang di depan matanya Jotaro tentunya ada di Rendai Jai hari itu Pikirnya Oh, coba kalau dia datang dan menceritakannya padaku Ia tak yakin anak itu mencarinya dan tak dapat menemukannya Dua puluh hari telah berlalu dan Jotaro tahu ia tinggal kaki bukit sanan itu Jotaro kemungkinan sakit, tapi ia tak yakin Jotaro sakit Jotaro bukan jenis orang yang biasa sakit Barangkali dia sedang main layang-layang menyenangkan diri, katanya pada diri sendiri Pikiran itu membuatnya sedikit kesal mungkin Jotaro lah yang justru menunggu Memang Otzu tidak kembali ke rumah Karasumaru Walaupun ia berjanji kepada Jotaro akan segera kembali Sekarang Otzu tak dapat pergi kemana-mana Karena dilarang meninggalkan penginapan tanpa izin Osugi Osugi rupanya minta kepada pemilik penginapan dan para pembantu untuk mengawasinya Baru ia memandang ke jalan saja orang sudah bertanya Engkau akan pergi, Otzu pertanyaan dan nada pertanyaan itu terasa pulos Tapi ia mengerti maknanya Satu-satunya jalan baginya untuk mengirimkan surat adalah dengan mempercayakannya kepada orang-orang penginapan Yang sudah diberi instruksi untuk menyimpan baik-baik surat apa saja yang mungkin hendak dikirimnya Osugi cukup terkenal di wilayah itu dan orang di situ gampang disuruh melaksanakan perintahnya Sebagian pemilik warung, pemikul tandu, dan kusir gerobak di sekitar tempat itu ikut menyaksikan aksi Osugi tahun lalu Ketika ia menantang Musashi di Kiyomizudra Melihat sifatnya yang gampang marah itu, mereka memandangnya dengan perasaan kagum bercampur kasihan ketika Otzu sekali lagi hendak menyelesaikan jahitan pakaian perjalanan Osugi yang telah dilepas jahitannya untuk dicuci Sebuah bayangan muncul di luar Ia mendengar suara yang tak dikenalnya mengatakan Ah, apa saya keliru seorang perempuan muda masuk gang dari jalan Dan waktu itu sedang berdiri di bawah potion permantara dua pektak tanaman bawanglah kelihatan bingung, sedikit malu Tapi enggan kembali, apa ini bukan penginapan? Ada lentera di pintu masuk gang, menyatakan ini penginapan, katanya kepada Otzu Hampir Otzu tak dapat mempercayai matanya, dan demikian menyakitkan kenangan yang tiba-tiba timbul padanya dengan ada bersalah Akami bertanya malu-malu, boleh tanya, yang mana yang penginapan kemudian Ketika ia menoleh ke sekitar, terlihat olehnya kembang pam dan ia berseru Aduh, bukan main bagusnya Otzu memandang saja gadis itu tanpa menjawab seorang pegawai yang dipanggil salah seorang gadis dapur datang terburu-buru melewati sudut penginapan Engkau mencari jalan masuk tanyanya, ya, di sudut situ, sebelah kanan gang, penginapan ini langsung menghadap jalan itu Betul, tapi kamar-kamarnya tenang, saya ingin tempat yang dapat dipakai keluar masuk tanpa dilihat orang Saya pikir tadinya penginapan ini jauh dari jalan Apa rumah kecil itu bukan bagian dari penginapannya, kelihatannya tenang dan enak Kami ada juga kamar-kamar yang sangat enak di bangunan utama Kelihatannya ada perempuan yang meninggalinya, tapi apa tak bisa saya tinggal di sana juga tapi di situ ada lagi seorang nyonya Dia sudah tua dan agak penggugup, ah, tak apa-apa, asal dia mau, akan saya tanya dia, kalau nanti kembali Lagi pergi sekarang, boleh saya minta kamar buat istirahat sambil menanti tentu saja Pegawai itu mengantar Akemi turun gang, meninggalkan Otzu Otzu menyesal kenapa ia tidak menggunakan kesempatan tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan Alangkah baiknya kalau ia bisa sedikit lebih agresif pikirnya sedih untuk meredakan rasa cemburunya Berkali-kali Otzu mencoba meyakinkan dirinya bahwa Musashi bukan jenis lelaki yang biasa main-main dengan perempuan lain Tetapi sejak hari itu ia jadi kecil hati Dia lebih banyak punya kesempatan berada dekat Musashi Barangkali dia jauh lebih pandai dari aku dan lebih tahu bagaimana merebut hati lelaki Sebelum hari itu, kemungkinan adanya perempuan lain tidak terlintas dalam pikirannya Sekarang ia sibuk memikirkan hal yang menurut anggapannya merupakan kelemahannya sendiri Aku tidak cantik Dan tidak cemerlang Aku tak punya orang tua atau sanak keluarga yang menunjangku dalam perkawinan Kalau ia membandingkan dirinya dengan perempuan lain Terasa olehnya cita-cita hidupnya itu sesungguhnya berada di luar jangkauannya Adalah suatu kesombongan memimpikan Musashi sebagai miliknya Dan ia tak dapat lagi mengarahkan keberanian seperti yang pernah memungkinkannya Memanjat pohon kriptomeria tua di tengah badai besar itu Alangkah baiknya kalau aku mendapat bantuan Jotaro demikian sesalnya Ia bahkan membayangkan dirinya telah kehilangan kemudaannya Di Sipoji itu aku masih memiliki sebagian dari kepolosan yang sekarang ada pada Jotaro Itu sebabnya waktu itu aku dapat membebaskan Musashi Dan ia menangis bersama jahitannya Kamu di situ, Otsu tanya Osugi Angku Apa kerjamu duduk dalam gelap itu senja telah turun Tapi gadis itu tidak menyadarinya Oh, akan saya menyalakan lampu sekarang juga Katanya minta maaf sambil bangkit dan kemudian pergi ke kamar kecil di belakang Ketika akhirnya ia masuk dan duduk Osugi melemparkan pandangan dingin ke punggung Otsu-Otsu meletakkan lampu di samping Osugi dan membungkuk Nenek tentunya lelah, katanya Apa yang nenek lakukan tadi kau mestinya tahu Tanpa mesti tanya Bagaimana kalau saya pijat kaki nenek Kaki ku tidak begitu capek Tapi bahu ku kaku sudah 4 atau 5 hari terakhir ini Barangkali karena udara Kalau mau pijatlah sedikit Kepada diri sendiri ia menyatakan Ia mesti bersabar menghadapi gadis mengerikan ini sebentar lagi Sampai nanti ia bertemu mata haci dan menyuruhnya membereskan caca-caca lama Selalu itu Otsu berlutut di belakangnya dan mulai memijat bahunya Memang kaku bahunya Tentunya sakit buat bernafas Kadang-kadang rasanya dadaku tersumbat Tapi aku memang sudah tua Tak lama lagi barangkali aku dapat serangan jantung dan mati Ah, tak akan terjadi Nenek punya lebih banyak semangat hidup daripada kebanyakan orang muda Mungkin juga, tapi aku teringat Paman Gon Dia masih segar bugar waktu itu Tapi kemudian semua itu lewat dalam sedetik Manusia memang tak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya Tapi tak ada yang keliru tentang satu hal itu Supaya aku tetap menjadi diriku Aku mesti berpikir tentang Musashi Dugaan nenek tentang Musashi itu keliru Dia bukan orang jahat Ya, ya, betul Kata perempuan tua itu Mendengu sedikit Biar bagaimana Dia lelaki yang begitu kau cintai Sampai kau meninggalkan anakku Sudahlah Aku takkan bicara jelek tentang dia padamu Oh, bukan itu maksud saya Bukan, begitu Kau lebih cinta pada Musashi daripada pada Matahachi, kan? Kenapa tidak diakui saja Otsu terdiam Dan perempuan itu melanjutkan Kalau nanti kita temukan Matahachi Aku akan bicara dengan dia dan memutuskan semuanya sesuai dengan keinginanmu Tapi ku kira sesudah itu kau akan langsung lari kepada Musashi Dan selanjutnya kalian berdua memfitnah kami Kenapa nenek berpikir begitu? Saya bukan manusia macam itu Saya takkan melupakan banyak hal yang telah nenek lakukan untuk saya di walau lalu Begitulah kere gadis-gadis muda sekarang bicara Tak tahulah bagaimana kamu bisa bicara begitu manis Aku sendiri orang jujur Aku tak dapat mengembunyikan perasaanku dengan kata-kata halus Kau tahu, kalau kau kawin dengan Musashi, kau jadi musuhku Ha, ha, ha Tentunya menjengkelkan memijat bahuku ini Otsu tak menjawab Kenapa kau menangis? Saya tidak menangis Air apa yang jatuh ke leherku? Maaf Saya tak tahan Hentikan Rasanya seperti bangsat merayap ke sana kemari Tak usah lagi merana karena Musashi dan keraskan pijatanmu di halaman tampak cahaya Otsu mengira itu pelayan yang biasanya membawa makan malam mereka sekitar waktu itu Tapi ternyata seorang pendeta, maaf, katanya sambil masuk beranda Apa ini kamar nyonya Honiden? Oh, nyonya sendiri, lentera yang dibawanya bertulisan Kiyomizudra di Gunung Otoa Baiklah saya jelaskan, mulainya Saya pendeta dari Siando, di atas bukit sana Ia turunkan lentera dan ia ambil surat dari dalam kimononya Saya tak kenal orang itu Tapi petang tadi, sebelum matahari terbenam Seorang Ronin datang ke kuil dan bertanya apakah seorang wanita tua dari Mimasaka ada di sana Saya katakan tidak Tapi seorang pemuja taat menjawab bahwa Anda kadang-kadang memang datang Dia lalu minta kuas dan menulis surat ini Dia minta saya menyerahkannya pada wanita itu kalau datang Saya mendengar nyonya tinggal di sini, dan karena saya dalam perjalanan ke jalan Gojo Saya singgah menyampaikannya kepada nyonya Terima kasih banyak, kata Osugi hormat Ia menawarkan bantal kepada tamu itu, tapi pendeta itu langsung minta diri Apa pula ini pikir Osugi Ia buka surat itu Sementara membaca, warna mukanya berubah Otsu, panggilnya, ada apa? Nek jawab gadis itu dari kamar belakang Tak usah menyuguhkan teh Dia sudah pergi, sudah? Kalau begitu nenek saja yang minum Berani-berani kamu menyuguhi aku teh yang kamu buat untuk dia Aku bukan comberan Lupakan teh itu, dan sekarang berpakaian apa kita akan pergi Malam ini kita akan sampai di tempat yang kamu harapkan Oh, kalau begitu surat itu dari mata haci, bukan urusanmu Baiklah, saya akan minta orang menyiapkan makan malam Apa kamu belum makan? Belum, saya menanti nenek datang tadi Kamu memang tolol Aku sudah makan waktu pergi tadi Nah, makanlah nasi dan acar Tapi cepat ketika Otsu berangkat ke dapur Kata perempuan tua itu Di gunung akan dingin nanti malam Apa kamu sudah selesai menjahit jubahku? Sedikit lagi saya selesaikan jahitan kimono nenek Yang kubicarakan bukan kimono, tapi jubah Sudah kuminta tadi kamu mengerjakannya juga Dan apa sudah kau curci kaosku? Tali sandalku itu kendur Ambil yang baru, perintah-perintah itu datang begitu bertubi-tubi Hingga tak sempat Otsu menjawab, apalagi menuruti Namun ia merasa tak berdaya untuk berontak semangatnya Seperti runtuh, takut, dan putus asa menghadapi perempuan tua jelek itu Makanan tak sempat pula dimakan Dalam beberapa menit saja Osugi sudah menyatakan siap berangkat Sambil meletakkan sandal baru di beranda Kata Otsu, nenek berangkat saja dulu Saya menyusul Selamat menikmati Selamat menikmati